Intro Selamat datang pada materi aktivitas dan organisasi Underwriting. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami empat aktivitas yang dilakukan field underwriter dan home office underwriter, mengetahui dan memahami organisasi Underwriting dan tanggung jawab masing-masing peran, mengetahui dan memahami hubungan antara bagian Underwriting dan bagian lain di perusahaan asuransi. Aktivitas Underwriting dibagi menjadi empat tahapan, yaitu melaksanakan field underwriting, menyeleksi surat permintaan asuransi, mengumpulkan informasi tambahan, dan membuat keputusan Underwriting. Kegiatan Underwriting sebenarnya dimulai dari kegiatan field underwriter dengan cara mengumpulkan atau mendapatkan data dari seorang calon tertanggung sesuai dengan persyaratan seleksi sebelum SPA-nya disampaikan kepada underwriter di kantor pusat perusahaan asuransi. Field Underwriting adalah proses penyaringan pemohon asuransi yang telah mengajukan permintaan asuransi dan proses pengumpulan informasi awal mengenai Pada tahap field underwriting, agen berperan sebagai field underwriter yang dapat memperoleh dua manfaat berikut. Pada saat menerima SPA-nya dari agen, staff bagian Underwriting akan memberikan nomor dan kode pada SPA-nya tersebut untuk keperluan identifikasi dan penelusuran. SPA-nya menjalani proses seleksi secara manual atau otomatis untuk melakukan beberapa verifikasi serta validitas lisensi yang dimiliki oleh agen. Staff bagian Underwriting akan mencari apakah calon tertanggung pernah mengajukan SPA-nya atau pernah menjadi pemegang polis dan telah mengajukan klaim sebelumnya. Staff bagian Underwriting akan menyerahkan semua dokumen dan merkasnya kepada underwriter atau tim khusus underwriter untuk diproses seleksinya. Dalam menyeleksi suatu surat permintaan asuransi, underwriter akan menilai informasi yang terdapat di dalam surat permintaan asuransi tersebut menurut panduan umum Underwriting yang disusun oleh perusahaan asuransi untuk asuransi yang diminta. Underwriter juga memeriksa dokumen lain, yaitu hasil pemeriksaan laboratorium dan dokumen pendukung lain mengenai kesehatan dan formulir tambahan yang telah dilengkapi calon tertanggung. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh dan menilai informasi tersebut. Apabila informasi yang telah ada dirasa belum mencukupi untuk mengambil suatu keputusan, maka perusahaan asuransi akan meminta informasi tambahan sesuai dengan produk yang diminta oleh calon tertanggung. Seperti usia calon tertanggung, uang pertanggungan yang diminta, dan informasi ini tercantum dalam syarat-syarat pemeriksaan kesehatan, antara lain tabel pemeriksaan kesehatan. Setelah mempertimbangkan semua data yang terkait, underwriter membuat keputusan atas pengajuan surat permintaan asuransi tersebut, tergantung dari jenis dan jumlah uang pertanggungan, serta pengalaman underwriter. Keputusan yang dibuat oleh underwriter tersebut akan diperiksa oleh underwriter yang lebih berpengalaman, seperti underwriting manager. Arahkan kursor pada dokumen untuk melihat penjelasan. Penerbitan sebuah polis dimulai dari penerbitan pertanggungan oleh underwriter, kemudian petugas penerbitan polis membuat polis, lalu polis diserahkan kepada agen, dan terakhir agen menyerahkan polis kepada tertanggung. Berikut adalah struktur bagian underwriting. Arahkan mouse pada setiap bagian. Taukah Anda hubungan bagian underwriting dengan bagian atau fungsi lain? Arahkan kursor pada masing-masing bagian berikut untuk melihat penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Terima kasih. 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 Terima kasih.